hai oke dan selamat datang teman-teman kembali lagi bersama gua Bobby di review game coy kali ini kita akan mereview satu game game berbasis MOBA tapi empat versus empat jadi gamenya itu kalau aku lihat sekilas mirip Mobile Legends mirip buat Mobile Legends cuman semua pemainnya itu pakai pistol jadi marksman jadi marksman empat versus empat tapi game itu katanya bisa menghasilkan uang coy gila GG enggak ada game bisa menghasilkan uang kalau kalian belum tahu nama game adalah Titan Arena aku enggak tahu penyebutannya Titan Arena atau Titan Arena tapi kalau dilihat sih memang kayak gitu bacanya ya Titan Arena ya T-H-E-T-A-N Arena Oke Coy kalau gitu hari ini kita nggak ada live ntar malam kita lanjut ke review game Coy jadi buat kalian yang belum tahu game ini sekarang masih gratis tidak berbayar dan ada versi PC ada juga yang dia versi di HP Coy kalau kalian pernah main Mobile Legends mungkin atau Brawl Stars ya kalau versi HP mirip banget mirip-mirip tombol-tombolan mirip cuman enggak ada fitur-fitur kayak Flickr tuh enggak ada cuma ada skill 1 skill 2 dan Ultimate mungkin terus kalau di PC sama cuman eh paling cuman perletakan tombol-tombol skillnya aja yang yang apa ya yang harusnya kan kalau Mobile Legends kan mobile handphone kan dia agak melengkung gitu kan ini semua di bawah rata langsung kita cek di websitenya temen-temen kita cek jadi di websitenya ada titan arena.com nah disini kalian bisa download langsung dari untuk PC untuk iOS untuk Android tapi kalau kalian dari HP sebenarnya enggak perlu lihat sini Coy aku kemarin coba dari HP juga kalian bisa langsung duduk di Playstore sebenarnya langsung di Playstore kalau enggak lah udah ada dan cuma 104 MB kecil kok kecil banget enggak 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 sampai giga pokoknya cuma 100 sekian dan kalau nggak salah ini enggak tahu bener apa enggak total player udah 5,6 juta Coy 5,6 juta enggak tahu nih bener apa enggak bener ya tapi yang pasti ya apapun itu banyak sih yang main jadinya dan ini kurang lebih gambar visual gameplaynya ada tombol ini versi yang dari HP Coy jadi ada tombol-tombol melengkung ini untuk attack skill 1 skill 2 terus alurnya juga cuman kalau mobile gen kan dia diagonal ya eh dari bawah ke atas gitu kan diagonal kalau dia buat suara alam buset kalau ini lebih ke arah eh bukan dua dimensi tiga dimensi tapi arahnya dua arah gitu dia kanan dan kiri terus kita ini masuk apa nih kayak battle royale ini ada fitur-fitur lain nah buat temen-temen yang belum tahu jadi kalau kita main ini bukan kalau aku lihat sekilas ya ini bukan kayak mobile Legends yang kita bisa milih banyak hero dikasih gratis kita bisa buset ada suara ayam yang seling banget jadi ini posisinya adalah kayak kamu diberikan hero sel gratis cuman sedikit misalnya beli Coy gila beli harganya berapa harganya 200 USD 100 USD 100 USD banyak banget 200 USD ini kalau dirupiahin berapa Coy coba kalau dihitung misalkan satu dolar berapa atau dolar tuh 14.000 misalkan Coy 14.000 dikali Oh berapa ratus ratus eh ratus dolar 1,4 juta bambang jadi kalian harus investasi uang sebanyak 1,4 juta untuk beli satu hero dan katanya kalau kalian sering menang dari game tersebut karena akan dapat tetan koin coy tetan koin yang katanya bisa ditukar di exchange menjadi uang beneran makanya kenapa mungkin menurutku kenapa banyak orang yang berani investasi beli hero yang orang nggak punya dengan skill yang mungkin lebih lebih bagus lebih lebih keren tapi ya itu harganya mahal untuk ngejar tetan koin tetan koin ini nggak tahu nih ada titan box nih kayak yang beli buat pek-pek satu pek box itu ntar ditukar dengan apa dengan hero jadi ini bisa buat beli hero kalau nggak salah trade nih trading buat pertukaran kali ya nggak ngerti juga tapi exchange ini Coy ini yang benernya apa ya Oh mungkin orang tertarik Coy apa nih Oke kalian bisa baca Coy di sini gimana cara kalian menukarkan uang eh menukarkan koin menjadi uang Coy terus ini ini ada titan gem yang warna hijau Oh jadi apa nih jadi Oh buat upgrade hero ya fp-evolve virus eh botifor virus Oke udah nggak paham juga ya aku belum aku baru install satu hari Coy dan aku baru main beberapa kali doang jadi aku belum tahu paham belum terlalu paham bagaimana dampak-dampak yang muncul kalau udah punya titan gem ataupun koin ini apa ini core team ini pendirinya Oke nih roadmap Oh milestone nya oke 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 enggak terlalu ini enggak terlalu ngerti investor dan partner dengan banyak investor dan partner prediksi kursi bukan game-game cek cek Coy bukan game yang sebentar naik kursi bangkrut terus buat temen-temen yang belum tahu disini ada namanya marketplace kita buka Coy marketplace Coy awas ada suara ayam ntar ya lagi record ada suara ayam nah buat temen-temen yang mau beli Hero hmm gila kalian lihat harganya ya coba aku lihat ini aku pakai display apa nih lihat harganya saya disini Coy ini berapa nih atau situ tuh 305 eh apa 382 usd 5267,65 usd kalian bisa convert ke mata uang kalian coy ya mata uang kita sih sebenarnya rupiah ini ada Ryu ya kayak apa eh ada ada Ryu yang yang di Street Fighter serius Street Fighter ini kan dijual dari orang-orang jadi gini kalau kamu udah punya Hero terus kamu udah bentuk Herb dalam dalam waktu tertentu dan udah keren gitu ya kau bisa jual heronya katanya seperti itu teman nggak tahu nih kenapa ada kayak ada apa ini kayak rohnya yang ada di Shaman King anjay hehehe ada Ruby yang mirip Ruby dan harganya beda-beda cekan bisa beli tapi menurutku kalian nggak perlu beli terlalu gambling orang Indonesia beli kayak gini Coy buang-buang duit ngerti nggak ya kalau gitu kita langsung lihat ke gameplay ininya apa namanya eh aku adanya sih sebentar ya aku coba cek dulu buka gamenya aku pindah ke ini aku pindah ke mana Windows Capture ke Windows Capture buset mana ini dia ini Windows Capture aku pindah ke eh eh gimana ya tadi aku lupa Titan Arena ya coba kita ke game yang Capture jangan-jangan Campretos Campretos aku suka bingung coy Oh ini dia Titan Arena tunggu tunggu kita cek dulu oke kita pindah coy nice tuh aku udah main buat kalian yang udah lihat aku udah ada Bobby Satria ada angka dua sudah level dua kayak namanya nggak tahu ini kayaknya level level 123 sama kayak di Mobile Legends juga ada kan dari satu sampai tujuh puluh sekian terus disini ada pokoknya ada rekrut tiga itu sebenarnya Rang kita coba lihat coi ini adalah Rang ini kalau kalian lihat mungkin mirip seperti apa Elite Master Grandmaster Epic Legends mitik 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 ya ini ini baru sempet baru vision pertama cek yang akan habis sebulan lebih yang berdua bulan sebelah setengah mungkin apa dia Oke kalian bisa baca jadi tutorial dulu terus rek putar satu rekrut empat tiga dua jadi kalian kalau main jadi setiap kalian main kan dapat poin kan dapat disebutnya powerpoint ya yang ini kok powerpoint apa sih menyebutnya lupa aku ini PP nih lupa ini buat nambah kalian punya punya apa ya buat rank buat nambah poin Rangnya pokoknya ada rekrut tiga rekrut dua satu private empat private tiga terus ada bronze gila bronze-nya masih jauh Bambang dan setiap menang kalian bisa klaim ini saya klaim apa GTHC ini GTHC ini kayak koin tadi koin yang dibuat ditukar menjadi uang beneran coi ada bronze itu silver oke habis silver golden dong bener dong terus gold 5 4 3 2 1 dan platinum anggih banyak banget coi platinum 3 2 1 dan ada diamon si Bambang aku belum sempet ngecek loh 4 3 2 2 1 dan master Oh kalau disini master tuh level tinggi coy kampret kampret bis master apa champion Oh tertinggi dah champion jadi yang dibawahnya adalah ada 5147 ini adalah skor-skor kalian coi poin-poin kalian Oke terus di sini ada eh tadi udah kepencet ini dari PP PP tuh nyebutnya apa sih sih aku lupa for bukan PowerPoint ya apa sih ada poin-poin gitu kok jadi GTHC ini hijau nih games aku enggak tahu tadi buat apa aja ini bisa ada plus-plusnya bisa nambah temen coy jadi bisa berempat mainnya mabar terusnya aku enggak tahu apa enggak ini ada setting ada sound effect ada musik ada high kapan nih oke 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 berarti ini harusnya gamenya ini apa namanya ya inilah ada 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 sound effect dan ada musik-musiknya bagus sih grafisnya coy ini kayak binding buat kalian setting nah ini aku aneh coi aku udah nyoba nyetting Oh di bagian joystick ya cuman aku enggak tahu kenapa ketika aku udah setting tembak-tembaknya enggak ngefek saya tapi tapi setelah lagi apa sticknya emang harus stick pahal ya dari solusi fullscreen kontak polis community credit dan nggak penting bahasa Inggris diganti nggak bisa terus habis itu kita keluar ini apa leaderboard leaderboard ada poin-poin yang paling tinggi diamon tiga ampret ampretin dunia coy protektori kemenangan strik nih Oh ini mistrik ya maksudnya ya kalau dari hero Oke dan aku adalah di nomor 1068055 ini nggak dianggap enggak dianggap nih diklik nggak bisa ini ada chat mana chatnya wih kok nggak ada yang ngechat sepi amat nih game terus ada deathmatch deathmatch ada banyak ada 123 dan dia akan keriset saya akan nge-reset perberapa ini ada ada timenya nih terus nih ada praktis buat kalian latihan jadi kalau kalian mau nyoba tanpa harus apa namanya tanpa harus rang gitu bisa disitu coy terusnya ada buat kalian yang belum tahu aku coba mungkin kita masuk ke skill jadi buat temen-temen tadian ada skill1 ada skill2 ada ulti buat info aja skill1 dan skill2 kita bisa pilih C ultinya itu tergantung hero apa yang kalian pilih jadi misalkan nih nih skill1 skill2 saya bisa-bisa pakai mana yang terbuka ada saat ada ada 9 ya skill1 ada 9 yang ini ketutup nggak tahu kenapa ketutup power fun skill2 nya itu ada superrocket timer bomb eh bisa pilih C misalnya aku mau pilih ini ya mau pilih superrocket tinggal select aja tuh udah gantikan dia kalau mau bulatstrom juga tinggal select Oh ada laser C kita pakai laser ini kayak deadly beam nih kayak Franky beam ya Franky beam Oke kita udah ini kita ganti apa ya ini kita ganti oh deadly beam kayak aku belum pernah ada deh tadinya deh ini kayak baru deh aku baru dapet oke nggak papa kita pakai nih terus ini ada apa sih Oh ini kategorinya ini oleh Oke ada berapa skill2 banyak sekali ada infonya akan saya baca ada cooldown-nya juga sih Bambang Bambang bener-bener mirip Mobile Legends cuman lebih mahal C Oke jadi aku udah punya skill2 eh skill2 udah aku pilih sekarang aku pilih hero C itu buat temen-temen yang baru menginstall biasanya akan dikasih tiga hero gratis temen-temen tiga hero gratis tuh aku nggak tahu apakah itu random atau pasti sama cuman yang aku dapat adalah ada steel shot breaker dan Raidon Raidon ini apa ya dia kayak Oh sebenarnya marksman semua cek marksman semua kita coba try aja kita coba try kalau try juga juga enak ini cuman praktis gitu kita bisa kita bisa coba-coba sebelum kita pilih buat rain kita bisa coba inside cooldown level up ya nih aku dan yang tempat ini selalu ada cek tembak nih kayak apa ya tembaknya tembak 55 gini ke apa cek jadi kalau pakai mouse kalian tinggal aranjai mau tembak kemana tembak tembak di basic attack basic attack dan untuk kayak huruf e-r-r-space nih kalian setting sendiri di kibinding kayak kibinding ya kibinding apa kibutnya oke kita exit jadi ini hero pertama hero kedua itu ini aku pakai sekarang coi namanya steel shot dia sebenarnya semua nembak cuman aku nggak tahu kenapa aku lebih suka skill apa skill shot ini karena kita tuh bisa nembak walaupun juga langpager coi coba ya aku reset cooldown aku ambil dulu ini ini bom ini coy cium dia kayak kayak melengkung gitu coy misalkan aku ada ngumpet disini ya aku tembak sana ditembus nih coy tuh kan tembusnya aja karena basicnya sampai ke atas dia oke kita exit lagi kita coba hero ketiga coy hero ketiga si gendut si gendut breaker namanya ini kalau nggak salah tergolong oh hero tank coy jadi hero ini walaupun semua nembak dia ada assassin ada tank ada apalagi ya entah coba kita cek coy taris head cooldown nembaknya mirip-mirip sih sama yang pertama ya cuman ada ultinya coy ultinya ini apa? oh diarahin oh nembak barbar, nembak barbar aku belum main nih tempatnya ya nembak barbar coy oke kurang lebih gitu kita exit jadi pastikan kalian pilih satu hero yang akan kalian pakai coy mana yang cocok buat kalian coy ini hero terus ini banyak apa aku nggak tahu yang dimiliki tiga ini skill udah aku pilih tadi kan skillnya ini friend ini add friend buy apa ya dia? oh dari nama ya? oke ada shop kalian bisa beli coy nah ini apa nyebutnya lagi? tetan coin ya tetan coin bisa buat beli hero coy cuman enaknya disini sebelum kalian beli biar nggak salah beli coy aku ada tips bagaimana kalian memilih hero apa yang kalian mau pakai contoh nih aku mau beli big papa coy big papa sebelum aku beli aku mainin dulu coy aku bisa try di praktis hahaha aku harus cek dulu apakah hero ini sesuai dengan cara bermain kita apa nggak contohnya kita coba coy jelas single target tembaknya oke cek ulti kayak apa ultinya tuh kayak apa coba tembak kesini apa itu? coba oh nebak rocket skala banyak coy oke boleh 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 tapi aku nggak nggak terlalu menikmati sih aku lebih suka tembakan yang sekali tembak tuh tembaknya banyak nih kayak ruby ini coba eh ini apa nih? coba ruby deh ruby pak granger ini coba kayak ruby deh coba kita tes coy oh dia pure assassin coy bener-bener pembunuh oh aku baru tahu ada hero kayak gini coy aku kira semua nembak loh nggak semua nembak ternyata iya pak oh ultimate nya nyerangnya seperti itu coy boleh-boleh nih let's dance oh pas dia jatuh ke tanah langsung dapet damage dari situ coy boleh 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 jadi triknya gitu coy triknya adalah kalian harus coba dulu sebelum kalian beli coy biar nggak rugi karena harganya apa? harganya mahal coy aku baru main satu hari dapet 30 tetan games dan harga hero nya berapa? ada yang 500 ada yang 200 ada yang busetnya hero apa? coba wow iya 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 ini apa? anjay kayak laki lu apa? sunset rider ini apa? oh ini kan powerpoint coy namanya coy jadi ini powerpoint coy bukan software buat ngetik itu buat temen-temen kita coba coy di in-game nya kayak apa coy jadi kalau nggak salah aku tinggal habis aku pilih hero aku langsung find match ini ada mode tunggu coy jadi di game ini mode tunggunya kalau kalian ada waktu antara permainan sambil apa? jadi ada jeda antara kalian dari memulai sampai ke in-game tuh ada jeda itu bisa buat mainan jadi seru juga coy jadi kalau nggak salah nah di game ini kita tuh lihat coy di tembakanku tuh ada 3 bar 3 bar di bawah angka 2480 kalian perhatikan coy itu adalah jumlah peluru kalian maksimal 3 tembakan secara beruntun setelah itu apa? setelah itu cooldown temen-temen jadi nggak bisa bar-bar nembaknya disini ada box-box kalian ambilin coy buat nambah eh 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 jam red ya aku cobain ini coy ini apa Ernie? coba Ernie kemana? ini Ernie kalau nggak salah tadi apa nembak? nembak laser ya? anjay langsung mati buju budak aku baru ngetes ngetes jurus Bambang ini Ambush kalau kalian di semak-semak nggak kelihatan gila knock banget coy terus yang kedua coy ketika kalian farming coy kalau kalian main solo pastikan kalian yang dapat last hitnya coy ini darah misalnya ini nih 3000 dia mengambil coy nah kita tembak pas last hitnya oh kampret kampret terus woi nggak dibagi Bambang oke kita ulti coy kita ulti coy mana musuhnya ini nih set jar gg gimeng nggak coy ini tembaknya coy oh mamam tuh aku last hit nggak? nggak dikasih last hit Bambang pastikan kalian last hit coy biar apa? biar kayak Layla oh kayak Layla oh kayak Layla oh ayy layla anjir jago-jago musuhnya Bambang ini orang ini orang apa? bot coy coba coy coba coy pasang posisi kalau kalian bisa farming mending farming coy kalau nggak sabaran kayak aku nggak usah farming coy oke langsung tembak aja coy eh, boleh dia pastikan inget coy, last hitnya coy momentumnya dipasin coy biar kalian dapet nice, dapet bisa upgrade upgrade skill 2 coy jadi skill 2 ini kalian pilih makan tuh anjir mati lagi si Bambang cuman enaknya coy disini respawnnya tuh bentar banget coy kalian mati hidup lagi, mati hidup lagi jadi gak perlu loading lama-lama kampretos, kampretos makan tuh mamam tuh paget aku mamam tuh mati gak aku kill berapa ya aku kill 1 mati 3 coy, oke siap waktunya tinggal berapa, tinggal 45 detik coy sabar 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 mana boxnya anjir buat ini, buat farming makan tuh idih, mau ngapain sih tuh coy sabar sabar makan tuh, anjir aku disedot pake dot wc Bambang respawnnya udah, oke hidup lagi coy jadi kalian kalau mati coy selu selu santuy hidupnya cepet bukan game mati suri, langsung hidup lagi temen-temen oke, sabar 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 makan tuh, sambil mundur sambil mundur sambil mundur tembak langsung coy, BAM oke dan game ini cepet banget coy, jadi ini bukan game yang durasi panjang gitu enggak, dan bukan misi menghancurkan base cuman kalau enggak salah, banyak-banyakan total kill, jadi misalkan kalian kill 10, lawan kalian kill 5, kalian menang coy kayak battle royale ya, tapi tidak menghancurkan base, jadi enggak ada hubungan dengan waktu coy eh, ada hubungan dengan waktu, tidak ada hubungan dengan base gitu, ini apa? lawannya, ini lawannya bot kayak top hot, ratawar oke, kita next nah, setiap kalian menang, dapet eh, apa tuh yang disebelah sebelah kiri bawah itu kayak semacam point gitu nah, ini sama, kalian bisa add friend kalau kalian ngerasa temen kalian jago langsung di add friend-nya apalagi bener tuh, chat-nya banyak coy, tadi enggak keluar rasanya Sumatra, woy, mabar woy terus ini ada oke, ini avatar, bisa ganti-ganti aku enggak perlu ini battle lock-nya apa? oh, ini aset tandingan kemarin, aku udah main beberapa kali coy buat nyoba-nyoba sebenarnya gamenya seru coy, dengan grafis yang lucu-lucu ya dan kayaknya tuh enggak berat dan disini enggak ada attack speed enggak ada apa namanya larinya enggak ada apa enggak ada yang bikin cepet, pokoknya semua speed sama semua attack speed sama tergantung hero mungkin ya ini apa? ini ganti nama, oke jadi aku udah menang 13 kali 5 kali berturut-turut 2 kali MVP hero ku cuma 3 triple kill sekali dan mega killnya 1 kali itu pun lawan apa? lawan bot coy dan masih 100 point good behavior berarti aku masih memiliki attitude yang baik so gimana buat temen-temen? apa game ini layak dimainkan apa enggak coy? buat temen-temen yang mungkin mau investasi buat beli hero denger-denger coy kalau beli hero itu cuma terbatas coy jadi misalkan kalian punya beli hero A gitu ya kalian enggak akan bisa katanya kalian enggak akan selamanya bisa main game apa? game ini pake hero itu coy karena dibetesin berapa ratus kali match setelah itu aku enggak tahu apakah ada ngepangkus dan kalian harus beli lagi atau gimana tapi yang pasti kalau kalian menang katanya kalau kalian menang dapet titan gem eh titan coin bisa ditukar menjadi uang dan mungkin jadi rupiah temen-temen oke kalau gitu mungkin segitu aja review dari game ini thank you buat temen-temen yang sudah nonton thank you juga buat temen-temen yang sudah like yang sudah komen dan yang sudah subscribe channel ini coy so thank you banget kalau gitu gue bisa terhadap diri sampai bertemu di review game yang lain coy oke you guys selamat menikmati